Persija Jakarta akan bertarung dengan Selangor FC dalam partai final ajang RCTI Premium Sports 2024. Derby serumpun antar dua tim kuat di Asia Tenggara, Indonesia versus Malaysia. Adapun, partai final akan dilaksanakan pada 2 Juni mendatang. Bertanding di Jakarta International Stadium setelah melaju pertandingan yang cukup menegangkan dalam ajang RCTI Premium Sports 2024 match pertama, Selangor FC berhasil meraih kemenangan atas Sabah FC dengan skor 3-2. Dual beli serangan pun sudah terlihat sejak menit awal karena kedua tim sama-sama ingin mencetak gol. Match kedua pun tak kalah menegangkan, yakni pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Di menit ke-22, Akbar Arjun Syah berhasil membobol gawang PSIS Semarang, usai menanduk bola dari umpan silang dari sisi kanan. Skor 1-0 untuk keunggulan Macan Kemayoran bertahan hingga akhir laga, meskipun di boba kedua, PSIS Semarang sempat mendominasi di jalannya laga awal. Persija pun akan menantang Selangor FC di final pada 2 Juni mendatang. Direktur Korporat Sekretari MNC Grup Syafril Nasution mengungkap alasan pihaknya menggelar RCTI Premium Sport 2024. Syafril menyampaikan dengan adanya ajang ini diharapkan dapat menimbulkan bibit pemain muda dalam olahraga sepak bola tanah air. Ya kan kita ketahui bahwa animu masyarakat ya, Indonesia ini terhadap sepak bola itu cukup tinggi. Bukan cukup tinggi, sangat tinggi sekali. Sehingga kami dari RCTI melihat bahwa ini perlu terus diangkat, dikembangkan, untuk menimbulkan bibit-bibit baru dalam olahraga sepak bola. Dengan adanya pertandingan-pertandingan seperti ini, ini kan mengasah para pemain-pemain yang ada. Apalagi mereka bisa bermain dengan tim luar, sehingga menambah pengalaman mereka baik di lapangan maupun secara individu seperti itu. Tidak hanya menyaksikan pertandingan sepak bola, para penonton juga mendapatkan hiburan lain dengan adanya penampilan dari grup AIDA.